Kasus COVID-19 di Batanghari terus meningkat. Dua hari terakhir ada penambahan tujuh kasus baru. Pada selasa lalu ditemukan tiga orang terkonfirmasi positif COVID-19 serta Rabu sore kemarin kembali bertambah empat orang. Jurubicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Batanghari Sehan Sofian mengatakan sebagian besar penambahan kasus COVID-19 ini terjadi pada klaster lembaga pemasyarakatan kelas 2B Muara Bulian. Selain tambahan kasus juga ada dua pasien sembuh, setelah dua kali uji swabnya hasil negatif. Upaya tracking kontek hingga kini terus dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 tersebut. Untuk dua hari terakhir ini, tanggal 25, itu ada positif tiga orang, kemudian sembuh satu orang. Sementara total akumulatif kasus terkonfirmasi positif 47 orang dengan pasien sembuh 17 orang, satu orang meninggal dunia dan yang masih menjalani perawatan 29 orang. Adi Juniawan, TV Rijambi melaporkan.